Bersama Anda Francisco Don Asiano mengawali kompas siang pada hari ini. Saudara hadir di acara KPK, Ketua KPK Firly Bahuri makan durian dan ngopi bersama di Aceh. Dalam kesempatan itu, Firly tetap bungkam saat ditanya soal kasus dugaan pemerasan terhadap ex-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo yang menyeret nawanya. Mangkir dari pemeriksaan polisi, Ketua KPK Firly Bahuri makan durian dan ngopi bersama jaringan media siber Indonesia Aceh. Saat dikonfirmasi, Firly memastikan bahwa ia sedang menjalankan tugas selaku Ketua KPK. Sebelumnya media tak diizinkan meliput acara ngopi bareng dan makan durian itu oleh pengawal Firly. Bahkan pengawal Firly Bahuri juga meminta wartawan menghapus foto yang diabadikan. Pak, izin Pak sedikit komentar saya dari kompas, Pak. Kita nggak ada komentar. Pak, kita anggapan di komentar kita. Pak, tadi janji abang, abang ke Aceh, gue lakukan tugas. Pak, disini ke agenda apa, Pak? Barusan. Barusan agenda apa di sini, Pak? Nah, ini juga tugas camraga bertemu dengan kawan-kawan. Dengan kelompok otak, Pak. Apa ya? Dengan kelompok otak tadi mengwakili apa pertemuannya. Kita mengwakili, kita ngopi aja, Pak. Ngopi. Ngopi. Ngopi ini dari mbak. Nah, kita beri sendiri ya. Terima kasih. Sementara itu, Polda Metro menyebut telah berkoordinasi dan bersurat dengan KPK terkait penanganan perkara dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Penyidik akan segera menjadwalkan ulang pemeriksaan Firly dalam waktu dekat. 70 saksi dan 5 ahli telah diperiksa penyidik terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limbo. Penyidik dari Direkturat Terserah Sekundang khusus Polda Metro Jaya juga melakukan langkah-langkah koordinatif. Kita ketahui bersama bahwasannya telah dilakukan surat menyurat dengan KPK Republik Indonesia. Penyidik telah menyurati dan kemudian juga sudah mendapatkan langkah-langkah yang positif dan juga progresnya ada 5 pendapat ahli dimintai keterangan oleh penyidik. Sebelumnya KPK mengajukan surat pencegahan ke luar negeri terhadap 3 pengacara yang juga berstatus saksi dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Mereka adalah Febri Diansyah, Rasamala Aritonang, dan Donal Faris. Ketiganya dicegah ke luar negeri selama 6 bulan. Kepala bagian pemberitaan KPK, Alif Fikri, menyatakan upaya pencegahan dilakukan untuk kebutuhan melengkapi berkas perkara penyidikan kasus korupsi yang menjerat Syahrul Yassin Limpo dan 2 bekas anak buahnya. Yang dimaksud adalah 3 orang advokat. 3 orang advokat. Dan pencegahan ini berlaku untuk 6 bulan tentunya, serta nanti dapat diperpanjang kembali untuk kebutuhan dari proses penyidikan. Pencegahan agar tidak bergian ke luar negeri tentu sebagai bagian dari kebutuhan proses penyidikan, dimana ketika keterangan, 3 orang advokat ini nanti dibutuhkan, tetap berada di dalam negeri, dan tentu kelancaran dari penyelesaian berkas perkara dengan tersangka SL ini dapat cepat selesai. Saya kira itu, ada lagi? Mas, itu 3 orang wangkutnya pekbri, yang pernah dipanggil ya? Yang pernah dipanggil. Dan diperiksa. Dalam pesan singkat, Febri Diansyah menanggapi pencegahan terhadap dirinya. Febri bilang, terkait pencegahan ke luar negeri, saya belum dapat pemberitahuannya secara resmi, tapi yang bisa kami pastikan, kami tentu menjalankan tugas sebagai advokat, dengan itikat baik dan profesional. Jika ada keterangan yang dibutuhkan dari kami sebagai advokat, pasti kami akan datang ke KPK. Hingga hari ini, Ketua KPK, Febri Bahuri, masih belum diperiksa, baik oleh polisi maupun Dewan Pengawas KPK. Pada selasa 7 November 2023, Febri tidak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, karena menghadiri rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Aceh. Febri Bahuri juga sedianya diperiksa Dewan Pengawas KPK pada 27 Oktober lalu, tetapi ia juga meminta pemeriksaannya dijadwalkan ulang setelah 8 November 2023. Pemeriksaan terhadap Firly adalah terkait pertemuan dan dugaan pemerasan terhadap eksmentan Syahrul Yassin Limpo. Tim Liputan, Kompas TV